Halo, salam sejahtera, bapak ibu dan rekan-rekan semua Ini merupakan video dari Monumen Selamat Datang dan juga Bundaran HI Yang Irfan ambil di hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 saat Car Free Day di Jakarta Dalam video kali ini kita akan bercerita mengenai sejarah pembangunan dari Monumen Selamat Datang Dan untuk apakah Monumen ini dibangun Monumen Selamat Datang dibangun di tahun 1962 Dan ini merupakan perintah dari Bapak Insinyur Soekarno Persisian pertama Republik Indonesia Monumen Selamat Datang dibangun sebagai monumen untuk menyambut tamu-tamu olahraga Yang akan datang ke Jakarta dalam Pesta Olahraga Asia Yaitu Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta Para atlet saat itu akan menginap di Hotel Indonesia Yang lokasinya berdekatan dengan Monumen Selamat Datang Dan mereka akan bertanding di Komplek Olahraga Ikada Sekarang menjadi Komplek Olahraga Bung Karno di Senayan Tentu kita bertanya siapakah yang mengerjakan proyek ini Dan ternyata proyek ini dikerjakan oleh Bapak Heng Ngantung Yang di tahun itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tinggi patung proyek ini dari kepala sampai kaki adalah 5 meter Sedangkan tinggi keseluruhan dari kaki hingga tangan yang melambai adalah sekitar 7 meter Dan bila kita hitung tinggi kaki patung adalah 10 meter Untuk pelaksana pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga Arca Pimpinan Bapak Edi Sunarso di Karanguni Dan dibantu oleh Bapak Turbu Sudarsono Saat pembuatannya Presiden Soekarno didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat Yaitu Mr. Howard P. Jones berserta para menteri Dan sempat berkunjung ke sanggar Bapak Edi Sunarso Untuk proses pembuatannya maka membutuhkan waktu sekitar setahun Dan saat para keuntungan dari para negara sahabat yang ikut di Asian Games keempat Datang ke Jakarta maka Monumen Selama Datang telah berdiri dengan tegak menyambut kedatangan mereka Kawasan Monumen Selama Datang dan Burundahi Mudah dicapai menggunakan transportasi pabrik seperti Transjakarta Dan juga MRT Bila menggunakan MRT maka Stasiun MRT terdekat adalah stasiun MRT Bundaran HI Dan bila menggunakan Transjakarta maka halter terdekat adalah halter Transjakarta Bundaran HI Dan yang menggunakan Transjakarta nantinya saat tiba di halter Transjakarta Bundaran HI Bisa naik ke Skydeck yang berada di lantai 2 untuk melihat panorama Dan pada saat sore hari menjelang malam maka pemandangan dari Skydeck Bundaran HI akan sangat indah Kawasan Bundaran HI akan sangat ramai dengan warga yang berohraga dan beraktivitas di hari Minggu terutama saat Car Free Day Dan Irfan juga sempat membuat video live dari sekitar Bunai di tanggal 14 Juli 2024 saat itu ada acara dari Flashmob Kebaya Saat Car Free Day yang berada di sekitar Bunai juga sering kita saksikan penampilan budaya Seperti penampilan budaya dari Abang None ini yang videonya sudah tayang di channel Irfan Traveller Dan juga kita juga membuat video mengenai kemerihan Car Free Day Jakarta Yang sudah tayang di tanggal 16 September 2023 kemarin Dan juga saat menjelang perayaan hari jadi Pancasila kemarin Juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kawasan sekitar Bundaran HI dan Patung Selamat Datang Dari kemeriahan Kirap Pancasila 2024 yang sudah tayang di tanggal 28 Juni 2024 Dan juga pembacaan semangat Pancasila di Kirap Pancasila 2024 Di tanggal 23 Juni 2024 yang semuanya sudah tayang di channel Irfan Traveller Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!